Ada nih, poplotan maling kerbau di Ciduk Polisi. Waduh, keborong main mbat aja ya. Itu ketangkep ampun-ampun dah ya. Selamat malam. Rame bener nih, lagi pada nyari apaan ya? Oh, ternyata ini Pak Pol dari Flores Pandeglang, Banten, Good People. Lagi buruk komplotan pencurian hewan ternak. Tuh, lihat kebonya pada sehat-sehat banget kan? Yuk, Bok, ikut Pak Pol dulu ke kantor polisi. Tenang aja, aman kok, Bok. Nah, ini dia Good People salah satu pelakunya. Haduh, udah tua bukannya banyak tobat. Malah jadi maling, ketangkep kan? Wih, rambut pada kembaran gitu ya. Gak apa-apa, biar makin ganteng masuk TV. Terus masuk bui deh. Ini dia nih, empat komplotan spesialis pencurian hewan ternak. Yang ditangkep Flores Pandeglang, Banten. Dalam satu bulan terakhir, komplotan ini sudah melakukan pencurian hewan ternak di 20 TKP yang berada di kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang. Banyak juga ya. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita lima ekor kerbau hasil curian serta mobil yang biasa digunakan oleh pelaku untuk beraksi. Hmm, rasain dah. Di bulan Februari tahun 2022, sebanyak 20 TKP terjadi pencurian hewan ini. Dan dilakukan oleh tujuh orang. Tujuh orang, empat sudah tertangkap, tiga DPO. Para pelaku ini berasal dari wilayah Pandeglang dan Lebak. Pak Pol juga masih mengejar tiga pelaku lain yang kabur nih saat akan ditangkap. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan. Ancaman kurungannya tujuh tahun penjara. Mantap Pak Pol. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!